Hai semuanya, masih bersama Mr. SK Indonesia atau bisa disebut dengan negara kesatuan Republik Indonesia atau bisa juga kerap disebut dengan Nusantara merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara yakni terletak di antara garis Katulistiwa dan terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Dari Sabang di Tanah Aceh hingga Merauke di Tanah Papua Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan juga agama Berdasarkan rasnya, Indonesia terdiri dari masyarakat adat yaitu Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia dengan jumlah penduduk Austronesia terbesar terutama di Indonesia bagian Barat Lebih khusus lagi, suku Jawa yang merupakan suku terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 42% dari total penduduk Indonesia Gak tanggung-tanggung jumlah penduduk Indonesia memang terbilang padat yakni sebanyak 270,20 juta jiwa Bahkan total luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi dan memiliki 17.499 pulau Dari total luas wilayah tersebut, luas perairan Indonesia mencapai 3.157.483 km persegi dan luas daratannya adalah sekitar 1.922.570 km persegi Secara geografis, Indonesia juga berbatasan dengan beberapa negara baik di darat maupun di laut Nah, dari sini kalian pasti akan berpikir jika negara kita cukup besar Ya jelas ya, menurut keterangan dari World Deadless Indonesia menempati urutan ke-15 sebagai negara terbesar di dunia Nah kan, maka tak heran jika tanah air tercinta ini memang dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman yang menakjubkan di mata dunia Hal unik ini tentu saja akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk warga negara Indonesia Maka tak heran jika banyak fakta unik Indonesia yang membuat orang asing kagum karena hanya bisa ditemukan di Indonesia saja Kira-kira apa saja ya? Nah, jangan kemana-mana Tonton terus video ini sampai habis Memiliki lebih dari 700 bahasa Guys, kalian pasti tahu jika Indonesia memiliki banyak suku dan perbedaan budaya Maka tak heran jika Indonesia juga memiliki begitu banyak bahasa Nah, kira-kira nih ada berapa bahasa ya? Di Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa dan dialek yang banyak dipakai Jumlah bahasa yang sangat beragam ini dipakai di seluruh bagian Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Papua adalah satu-satunya provinsi yang memiliki lebih dari 270 bahasa lisan Belum lagi daerah ataupun suku lainnya Selain bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional terdapat ratusan bahasa daerah lain yang digunakan oleh berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia Bahkan sebagian dari mereka hanya bisa menggunakan bahasa daerah dan tidak bisa berbahasa Indonesia meskipun tinggal di Indonesia Namun ada juga yang sebaliknya Mereka hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak bisa menggunakan bahasa daerah Hal ini mungkin karena mereka merupakan generasi baru dan hanya diajarkan bahasa Indonesia saja oleh orang tua mereka Maka tak heran jika sebagian bahasa daerah ada yang terancam punah Mungkin bagi mereka turis asing akan bingung jika tahu negara kita memiliki lebih dari 700 bahasa Namun inilah yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi mereka Memiliki Candi Buddha terbesar di dunia Guys, kalian pasti tahu Jika Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Sebagai salah satu jagar budaya yang paling banyak dikunjungi wisatawan Hal ini tentunya bukan tanpa alasan Karena keindahan dan kekokohannya inilah Karena fakta unik Indonesia di mata dunia adalah Indonesia menjadi tempat dari Candi Buddha terbesar yang ada di dunia Yaitu Candi Borobudur Candi ini dibangun oleh wangsa Shailendra Pada masa kejayaannya dengan luas permukaan sekitar 2.500 meter persegi Kompleks Candi yang terdiri atas Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Yang mempunyai kualitas arsitektur, seni, dan simbolisme yang amat kaya dan juga beragam Pengakuan UNESCO turut memberikan penguatan atas kekayaan gugus Candi ini Panel laman dari Candi mulai dari selasar 1 sampai dengan 7 Memberikan gambaran mengenai nilai-nilai spiritual yang dialami oleh masyarakat Nusantara Dibangun pada abad ke-8, Candi ini juga menjadi bukti pertemuan peradaban Buddha Hindu Termasuk bagian utama dalam pembentukan peradaban Nusantara Selain itu, Candi ini juga mempunyai 1.460 panel relief di dindingnya Relief tersebut adalah relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia Kuil dengan 504 patung Buddha didedikasikan untuk sang Buddha serta para peziara Buddha Candi ini tidak hanya dikunjungi wisatawan dalam negeri saja Melainkan wisatawan mancanegara Peringkat 17 sebagai mega diverse Tidak hanya memiliki keindahan pariwisata yang mempesona Ternyata Indonesia juga telah masuk peringkat 17 sebagai mega diverse Konservasi internasional mengakui adanya keberagaman hayati besar yang ditemukan pada 17 negara Termasuk Indonesia dan dinyatakan sebagai mega diverse Mega diverse ini disematkan kepada Indonesia lantaran memiliki banyak satwa liar endemik Sebuah negara mega diverse harus memiliki setidaknya 5.000 spesies tanaman endemik Dan harus memiliki ekosistem laut Nah Indonesia telah masuk dalam kategori ini Seperti halnya komodo, hewan endemik lain yang ada di Indonesia adalah Orang hutan tapanuli dan monyet deun mitret Sementara itu Indonesia juga memiliki tanaman unik Seperti titan arum yang mana terkenal dengan bunganya yang besar Memiliki danau vulkanik terbesar di dunia Kunikan selanjutnya yang dimiliki Indonesia adalah memiliki danau vulkanik terbesar di dunia Siapa yang gak tahu ya guys, jika Indonesia memiliki banyak sekali danau-danau Dengan pemandangan yang sangat indah dan mempesona Maka tak heran jika ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Salah satu keunikan dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah Bahwa danau alami terbesar di dunia adalah danau toba Danau ini berada di dalam kawasan gunung berapi super di Sumatera bagian utara Indonesia Danau terbesar ini memiliki kedalaman 500 meter, panjang 100 km, dan lebar 30 km Danau toba adalah tempat erupsi gunung berapi yang terjadi pada 70 ribu tahun yang lalu Letusan ini dianggap sebagai letusan terbesar yang pernah terjadi di bumi Dan memakan banyak korban jiwa ketika itu Namun keindahan danau toba saat ini bisa dibilang telah menjadi daya tarik tersendiri Bagi wisatawan manca negara Gak hanya danau toba saja, Indonesia juga memiliki sejuta keindahan alam lainnya Rumah bagi delapan warisan budaya dunia Gak hanya satu atau dua, ternyata UNESCO telah menetapkan delapan situs di Indonesia sebagai situs warisan dunia Pendetapan ini merupakan bagian dari program UNESCO dalam upaya menjaga kelas tarian tempat-tempat penting di dunia Baik dari segi alam maupun dari segi budaya Dari delapan situs Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia Empat masuk kategori situs budaya dan empat sisanya masuk dalam kategori situs alam Pendetapan ini tentunya sangat penting bagi bangsa Indonesia Selain sebagai bentuk apresiasi dunia terhadap alam dan kebudayaan Indonesia Hal ini juga membantu Indonesia dalam menjaga pelestarian dan perlindungan terhadap situs-situs tersebut Misalnya saja Candi Borobudur yang merupakan Candi Buddha terletak di Magelang, Jawa Tengah Kemudian ada Candi Prambanan yang terletak di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah Kemudian ada Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi rumah bagi Satwa Badak Jawa yang masih ada Kemudian ada Taman Nasional Komodo Kemudian ada juga situs Purbakala Sangiran yang merupakan situs yang mengandung fosil-fosil penting Dan yang terakhir adalah sekabudaya Suba di Provinsi Bali Suba sendiri merupakan suatu pola kemasyarakatan mengayiri air Baik mengenai akses, pengaliran, maupun pemanfaatannya Maka tak heran jika warga negara asing banyak yang ingin mengunjungi Indonesia Nah itu tadi guys beberapa fakta unik Indonesia Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya